Apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah Habib-Habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Lalu bagaimana menurut Pak Yayi sendiri hukum bergelar Habib, Pak Yayi? Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, kemudian angkub, termasuk Tafakur Bil Ansab yang sangat dicacat oleh agama Islam, dan termasuk Ubayyah Al-Jahiliyah. Lantas bagaimana hukum memanggil dengan panggilan Habib, Pak Yayi? Orang yang memanggil orang lain dengan panggilan Habib, kalau dia tahu bahwa kalau dia memanggil orang lain dengan sebutan Habib akan menjadikan orang yang dipanggil ini menjadi sombong dan angkub, maka hukum memanggilnya adalah haram karena al-i'anah alal ismi wal-udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal-udwan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ada anggapan bahwa para Habib itu pasti tidak akan masuk neraka. Bagaimana Pak Yayi menanggapi tanggapan tersebut, Pak Yayi? Ini adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh orang Yahudi, bahkan ini kalimat lebih hebat dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Kami tidak akan terkena masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ada orang yang pasti tidak akan masuk neraka, berarti dia lebih hebat dari orang-orang Yahudi itu di dalam kesombongan dan keangkuhannya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala.